Tuh, bawangnya sudah kecoklatan, bisa saya masukkan wortel, terus kol. Penirsa saya dan Mbak Yati, sekarang kita lapar. Kita mau buat makan siang ya Mbak ya. Kita berdua mau masak tumis teri kacang panjang. Jadi ada ikan terinya, di sini ikan terinya. Mbak bilang ini teri apa? Si impun. Oh, kalau di daerah saya namanya teri nasi. Kecil-kecil, ini yang sudah digoreng kering. Oke, mau kita tambahkan sayur-sayuran, ada kacang panjang, ada baby corn. Ini anak jagung Mbak, lucu ya. Terus nanti ada paprika merah, jadi kita campur aja semua sayur-sayurannya. Alright, sekarang saya minta tolong Mbak, tolong potongin baby corn. Ini anak jagungnya tinggal dipotong memanjang seperti ini Mbak. Miring-miring. Miring-miring, biar cantik ya. Bisa ya Mbak ya? Baby cornnya mungkin dua, tiga. Tiga aja cukup. Iya. Terus saya sendiri mau mulai potong bawang merah. Cukup diiris-iris bumbunya. Terus bawang putih juga mau saya iris. Yang berikutnya Mbak, cabai merahnya cukup dipotong-potong serong sama kayak jagung ya. Jadi dipotong serong gini bisa ya Mbak ya? Tuh, cabai merah, sedangkan saya mau memotong wortel dan nanti kancang panjang. Nah, cabai merahnya mungkin empat, biar agak pedis. Nah, wortelnya juga kita potong merong seperti ini. Jadi dipotong lebih tipis dan nyerong ya. Sekarang bawangnya mau saya tumis. Tuh, minyaknya sudah panas. Masukkan cabainya. Mbak tolong potongin paprikanya. Seperti ini. Jadi cuma dipotong gini. Oke. Tuh, bawangnya sudah kecoklatan. Bisa saya masukkan wortel. Terus kol. Bunga kolnya ini sudah dipotong-potong terlebih dahulu. Iya. Iya, juga mau saya masukkan sama kacang panjang. Kacang panjangnya susah kita masukkan juga sekarang. Bukannya nih? Iya, boleh. Nah, tumis sebentar. Jagungnya juga bisa kita masukkan sekarang. Tuh, warnanya cantik kan, Mbak? Iya. Kita bumbui. Ya, bumbunya yang pertama saus tiram. Saus tiram. Saus tiramnya 2 sendok makan. Terus ini minyak wijen. Kalau tidak ada minyak wijen, tidak harus dipakai. Jadi, minyak wijen ini biar rasanya agak beda sedikit. Iya. Sekarang kita kasih kaldu. Ya, biar sayur-sayurannya matang. Kaldunya sedikit saja. Jangan lupa kita bumbui dengan garam dan lada. Oh, mudah sekali ini ya, praktis. Jadi, garam dan lada. Dan sekarang bisa kita masukkan jamur. Ini saya punya jamur merang yang masih segar. Tinggal dimasukkan kalau jamur itu dia matangnya cepat sekali. Serinya bisa dicampurkan. Jadi, setengah. Mau saya masukkan setengahnya lagi, nanti kita taburkan ya. Ya. Tuh, praktis kan, Mbak? Cepat, praktis, lezat dan bergizi. Terakhir ini, mau saya taburkan kacang mete. Oke, kacang mete-nya sudah disangrai atau di oven terlebih dahulu. Jadi, kacang mete-nya enggak mentah. I love kacang mete. Terinya. Dan yang terakhir? Bawang goreng. Bawang goreng. Yummy. This is it, tumis teri kacang panjang ala Chef Fair Queen dan Mbak Yati. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax